untuk aplikasi secara luas sudah kita ajarkan ya saudaraku baik itu spray maupun kocor jadi saudaraku tinggal disimak dari video-video sebelumnya untuk kocor untuk tanaman keras bisa untuk pH nya di sekitar 7 dan ppm nya 1500 ini kemarin sudah kita beri untuk tanaman seperti ini itu kuat tapi lihat dampaknya di rumput kalau ppm nya tinggi dia tidak kuat dia langsung gosong inilah yang ingin kita tunjukkan agar selalu tepat dosis untuk tanaman keras kuat untuk tanaman yang kriskan pasti tidak akan kuat seperti ini tulur langsung gosong kan bisa dilihat ya yang tidak terkena aman tapi yang terkena seperti ini langsung gosong saudaraku untuk tanaman sendiri yang tanaman keras aman jadi ini tujuan kita berbagi pengalaman di lapangan untuk sedulur-sedulur tani berandal kebun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi lor dengan channel saya di benandal kebun salam sejahtera untuk kita semuanya oke saudaraku pada kesempatan kali ini ya kita akan berbagi tip cara mengupgrade dari sebuah nutrisi disini kita akan upgrade lagi tentang nutrisi jakabah nah disebelah kiri sedulur tani ini ada namanya PSB dari anakan tawon pespa ya karena tadi di kebun ada sarang tawon pespa jadi saya manfaatkan untuk anakannya itu untuk membuat dari PSB nah disini fungsinya agar nutrisi air jakabah itu bisa tambah lagi ya dari ppm yang sekitar ya paling gak 500 bisa naik ke 1000 ke 1500 seperti itu dulur nah tentu ada dasarnya kita bicara seperti itu nah disini sudah kita siapkan beberapa alat ya dulur ini adalah alat uji sederhana ini yang kita buat kemarin di video yang ini ini sudah lama sekali dan nanti kita akan coba di beberapa jakabah ini ada 2 3 dan PSB jakabah ini jakabah super cemplung dan ini jakabah dari air rebusan ketupat nah dari itu telur kita akan colokkan dulu ya alatnya ini jadi untuk rekan-rekan petani atau yang baru datang untuk alat ini tetap harus dicolokkan ke aliran listrik ya untuk itu kita colokkan saja nah seperti ini untuk itu langsung saja kita ngecek disini ada jakabah juga nah ini saudaraku ini ada jakabah coba kita cek ya nyalanya terang atau tidak ini nyalanya cuma segini ya masih kelihatan ya kelihatan redup sekali ya ini tandanya nutrisi ini kecil bisa kecil seperti apa bang oke kita alhamdulillah juga sudah punya alat jadi kita langsung saja cek saudaraku yang menggunakan alat perlu diketahui ya saudaraku alat ini jika air biasa itu tidak akan nyala ya jadi bisa dipahami ya ini air biasa ini tidak nyala ya ini menggunakan bohlam yang 100 watt kalau bohlam biasa air biasa seperti ini akan nyala jadi harus dipahami saudaraku ya biar nanti tidak salah atau gagal paham kita akan cek dulu nilai dari ppm nya karena tadi nyalanya redup coba kita lihat oke disini cuma sekitar 800 ya dan kita perlihatkan dulu 836 ya dan kita cek PH nya disini di sini PH sekitar 6 6,7 ya ini pun saudaraku kita kocor murni berani untuk sekitar berapa ini taruhlah 18 liter kita kocor murni ke tanaman kita aman di PH segini untuk spray dijemur dulu karena ini masih terdekomposisi bahan-bahan organik ini yang sering membuat para petani itu gagal aplikasi disitu saat aplikasi spray di daun mengkerut karena bahan organik belum mateng ya oke kita cek lagi yang sebelah sini ini adalah Jakabah Jakabah juga saudaraku kita akan cek apakah nyalanya terang atau tidak ini Jakabah super cemplung-ceplungnya nah bisa dilihat ya saudaraku disini menunjukkan itu bolanya terang ya kan oke ini siang hari loh saudaraku gak malam-malam ya jadi bisa dipahami disini beda kalau disini beda nih perbedaannya jelas banget nyetrum nih saudaraku nah beda halnya dengan disini itu nyalanya terang banget nih kita akan cek nilai dari PPM nya ini pH nya sekitar 6,7 pH nya 6,7 ini kalau ketemu air baku di angka 6 di angka 7 itu aman kebanyakan para petani itu salah aplikasi dengan air bakunya ya saudaraku ada air jakabah yang cenderung pH nya 5 ada air jakabah yang cenderung pH nya 5,5 kalau mereka tidak ketemu air baku di angka 7,5 sampai 8 itu akan fatal jangan lupa like, komen, subscribe nanti tanaman akan menyerap hara mikro kalau airnya yang kita gunakan itu asam dan itu sudah sering kita bagikan ya untuk sedulur-sedulur tani dan kita langsung saja cek lagi untuk nilai PPM nya oke bisa dipahami dulu ini nilai PPM nya sekitar 4500an disini nilainya 4500 nah seperti ini saudaraku cara mengupdate sebenarnya kita tinggal tambahkan lagi bahan-bahan organik seperti buah pisang seperti sawo seperti durian dan lain sebagainya dan untuk cara mudahnya lagi kita upgrade menjadi ini Jakabah ataupun PSP Jakabah Super Plus Plus seperti ini saudaraku kita tinggal tambahkan lagi bisa ditambahkan telur ayam bisa ditambahkan terasi bisa ditambahkan lagi micin untuk fase pembuahan karena POC kita ini dari buah taruh kita beri nama POC jamur ini adalah indikator tanaman kalau jamurnya seger dan gemoy-gemoy itu tanda nutrisi yang kita buat itu baik jadi disilah kita ingin berbagi kepada saudara-saudara petani hasil dari penelitian-penelitian saya baik dari warna jamur itu juga mempengaruhi apakah ini tinggi kalium apakah ini tinggi pospat apakah ini tinggi nitrogen itu bisa dilihat dari ciri fisik dari jamur itu sendiri di beberapa video kita sudah sampaikan untuk yang tinggi kalium juga sudah ada untuk hasil laboratoriumnya ya jadi Alhamdulillah banyak support juga dari para petani yang membantu dan membuktikan dari resep-resep berandal kebun nah disini dulur kita akan tes lagi untuk PSP Jakabat Super disini kita bantu lagi dengan aerasi ya dulur biar cepat nah ini dulur ini nyalanya juga terang ya jadi disinilah kita edukasi untuk sedulur-sedulur tani itu biar terbuka pikirannya wawasannya dalam mengenal sebuah POC jadi kalau bahan organiknya itu sedikit maka hasil dari nilai nutrisi itu akan kecil beda kalau kita buat kapasitas besar walaupun beberapa macam taruhlah sawo ataupun durian tapi kalau jumlahnya tinggi maka akan baik pula segi nutrisinya seperti yang dulu kita buat untuk buah pinang kita juga sudah buat buah pinang itu tinggi sekali nilai pospat dan kalium sampai alas saya ini tidak bisa mendeteksi ya dulur jadi Alhamdulillah kita sudah banyak berbagi kepada sedulur-sedulur tani dan bagi sedulur yang baru mampir di channel ini bisa kok langsung di cek di video-video sebelumnya baik itu bio jakaba ataupun membuat STMJ susu telur madu jakaba dulu sudah pernah kita ajarkan cara mengupgrade lagi nutrisi dari jakaba yang biasa menjadi jakaba super ajib untuk segi nutrisinya jadi dosisnya akan semakin kecil beda ya lor kalau disini tadi PH dengan 6,7 dengan PPM 4500 kita kocor murni tidak akan berani ke tanaman apalagi kalau tanaman yang riskan itu akan membuat tanaman langsung overdosis ujung akan mati beda dengan yang disini tadi disini tadi cuma sekitar 800an untuk PH nya sekitar 6 juga jadi aman sedulur untuk kita aplikasi itu aman nyalanya saja tidak terang tidak seterang dengan yang ini jadi inilah yang bisa admin sampaikan kepada sedulur durur tani seputar tip mengupgrade nutrisi Jakaba itu agar lebih tinggi lagi ya bila masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar dan bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya Jarod Karpu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Bumi Lampung Tanggamus karena ini tadi PPMnya kecil nanti kita akan upgrade lagi menjadi PSB Jakaba Super ataupun sedulur tani yang ingin upgrade lagi bisa ditambahkan bahan organik lagi ya nanti disini akan saya tambahkan seperti video-video terdahulu baik itu telur baik itu terasi ataupun nicin bisa ditambahkan lagi seperti anak kantawan jika ingin tinggi bisa pakai telurnya 3 atau 5 atau 10 beserta cangkang telurnya nanti untuk sumber kalsium itu sudah sering kita lakukan kita buka lagi kilas balik untuk membuka wawasan sedulur tani ini pun kalau dijemur walaupun pakai ember putih dulur itu akan tetap merah kita akan jemur lagi jemur dulu beberapa hari ya seminggu nanti akan saya laporkan di video mendatang oke nanti kita akan upgrade lagi untuk membuat PSP Jakab Super caranya hampir sama seperti ini dulur ini pakai anakan tawon kalau ini dan micin tadi sekitar 3 sendok bisa ditambahkan lagi terasi 3 emplek 3 emplek kecil sangat mudah tinggal dulur buat seperti video video-video sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati